Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini, kali ini kita akan membahas game yang baru rilis, game yang masih panas, game yang saingan dengan memobadi Android ya, terlebihnya di mobile ini adalah game dari drodo ya, dia ini terinspirasi dari timnya, mantan timnya yaitu dota 2 di dota auto chess moba ini, sebenarnya ini bukan dota ya, ini adalah auto chess moba dimana auto chess moba itu dulunya pernah bekerja sama dengan dota 2 atau dengan valve nah dia itu, si auto chess moba ini dulu adalah minigamenya dari dota 2 ya tapi dari minigame justru malah meledak ya teman-teman ya, meledak dan booming pada saat itu di tahun 2019 kalau tidak salah, gamenya meledak dan sampai akhirnya rame banget itu sampai dengan di saking rame nya di versi PC di dota 2 tersebut, di dalam minigame tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk membuat versi mobilenya ya jadi kita dulu itu ada namanya auto chess mobile ya teman-teman ya jadi hero nya itu mirip dengan dota 2 dimana hero-hero nya itu dari auto chess mobile tersebut kemudian di alencemen ulang ya mungkin ya atau dibuat versi mobanya dan ini adalah versi mobanya ya teman-teman ya ini adalah versi mobanya nah apa saja fitur-fitur yang dapat kita rasakan di dalam gamenya ini sekarang kita coba ya kita coba beberapa apa aja fitur-fitur yang dalam gamenya ini adalah hero-hero nya ada beberapa tipe-tipe ya ada warrior, ada mage, kemudian ada tank, ada assassin, marksman, dan support ya ada warrior-warrior ini ada red fox, shortman, kemudian ada dominator ini kalau di dota 2 itu mirip dengan faceless void ya ini sun, kaiser, servan, atau apa ini ya apa kabar atum kalau ini monkey king, spacewalker ini avenge, avenge knight ya atau ini lebih mirip ck atau legion ya kemudian ini sacred lancer apakah ini huskar kemudian ada doom kemudian ada smartman, juggernaut, school hunter, beastmaster, red x, dan cx kita kemage kemudian ada dual pod ini saya itu terakhir saya main dota itu adalah pada saat sebelum si pitlord ya pitlord liris rilis itu saya sudah berhenti main dota jadi saya ini adalah hero baru dota ya termasuknya dual pod ini ya kemudian ada sunrise summon ini adalah igor ya kemudian thunder trace ini shrom spirit, grim touch kemudian ada zeus, god of thunder flame wizard itu lina the source itu cm, crystal maiden kemudian tsunami stalker itu teeth hunter doom tadi sudah warput sage ini trend ya trend protector ini sudah tadi skybreaker ini adalah clockwork ya axe tadi sudah dual pod tadi sudah red fox sudah dominator tadi sudah spacewalker sudah strong spirit sudah soulbreaker ini adalah gondar ya atau bounty hunter maxman nya sniper ini dwarf sniper sama ejercice ranger ini draw kemudian kita ke support tom uprange ini apa saya gak tau ya kalau di dotanya ini apa kalau teman-teman tau mungkin bisa komen di kolom mentor kita sunrise summon tadi sudah itu igor grim touch kemudian sudah ya defector ini yang rasta ya kalau di dota 1 itu rasta dota 2 lupa saya namanya oke kita sekarang ke gamenya ya kita coba gamenya seperti apa kita pakai pakai strom deh kita trial oke ini adalah gamenya kita akan mencoba fitur-fitur apa sih yang gak ada di MOBA-MOBA lainnya ya kita naikin uangnya ya ini adalah salah satu fitur yang gak ada di MOBA lain ya itu yaitu ada kurir ini kurir ini berfungsi untuk mengantar barang kita jadi kalau kita belanja jadi kalau kita belanja bukan di base kita atau di luar base kita itemnya tidak akan masuk langsung kepada kita ya nah kan kalau ini di base itemnya akan masuk tapi kalau kita keluar dari sana itu tidak akan masuk ya kita belanja nah ini gak akan masuk ya nah teman-teman bisa lihat ini gak akan masuk langsung ke sini gak akan masuk ke tas kita gak akan masuk ke langsung bisa kita gunakan ya jadi fungsinya adalah kurir ini kurir ini adalah untuk mengantar barang yang sudah kita beli ya nah mengantarnya dengan apa mencet ada di pojok kanan atas ini ini ada yang muter-muter ini ini ada kita pencet nah kemudian kurirnya itu akan langsung ngantar ya teman-teman ya ini kurirnya untuk mengantar barang yang telah kita beli tadi nah datang sudah akhirnya masuk dah ya jadi kita gak bisa langsung beli langsung masuk ke badan kita gak bisa ya jadi harus di kanter dulu dipakai kurir perbedaan lainnya kurirnya dengan di dota kalau di dota itu bisa di kill ya kalau disini kurirnya itu gak bisa di kill ya mungkin untuk mempersingkat waktu atau gimana saya juga kurang tahu kalau di dota itu dapat duit ya orang tuh kalau ngeliat kurir itu ngaceng ya sampai dikejar bahkan sampai best pun dikejar ya untuk kurir itu kan karena bete banget ya jadi kalau kurirnya gak ada itu kan kita harus pulang ke best kita harus balik ke best untuk mendapatkan barang yang apa kita mau ya nah ini saya pesen lagi barangnya kita antar lagi kurirnya oke berikutnya itu adalah ada tanggo ya teman-teman ya tanggo ini fungsinya untuk menaikkan darah tapi kita gak bisa langsung menggunakannya ya yang heal ini teman-teman yang ada tiga di bawah warna hijau kita gak bisa langsung cara menggunakannya bagaimana ini adalah kalau kita dikejar musuh atau gimana gitu ya kita bisa ngumpet ngumpetnya ke sini misalnya kita tebang pohonnya ini kan gak bisa jalan ya nah ini kita gak bisa jalan kalau kita tebang pohonnya oh ini juga gak bisa sebentar ya jadi harus berapa pohon ini bisa membuka jalan juga ya teman-teman misalkan teman-teman dikejar itu kalau malam ini seperti ini ini juga ada siang ada malam kalau malam itu view vision kita terbatas ya jadi gak seterang siang nah ini kita bisa jalan ya teman-teman ya tuh tuh ya ini kalau bahkan power pun kalau kita masuk sini itu gak bisa nge-hit kita ya nah ini darah kita juga nambah berkat si tango ini si heal ini kalau kita buka nah ini baru terkena ya terlihat visionnya oke itu adalah tango yang kedua adalah ini ya yang ketiga ini adalah tower ini adalah fungsinya oh sudah terlambat ya di menit ke dua itu satu sampai tiga menit ya itu kita wajib ke sana ke tower itu untuk membuka vision dan juga mendapatkan uang jadi kita bisa teleport ke sana ya teman-teman ya kita bisa teleport ke sana dari base pun kita bisa teleport kalau ada war itu disana oke itu dia tentang tower juga berikutnya adalah ward ya teman-teman ya ini ada ward kita taruh ini lingkaran yang hijau ini lingkaran hijau kecil ini adalah vision kita tapi kalau kita taruh ward saya bisa biasanya naruhnya itu ada tempat-tempat wardnya disini adalah ini adalah tebing-tebing ini tempat naruh ward nah itu visionnya terbuka ya jadi mapnya terlihat tuh ya jadi bukan bukan vision tentang yang bagaimana kita melihat di sekitar kita aja nih tapi penggunakan ward itu vision kita jauh lebih jauh lebih terbuka ya kemudian kalau ada ward itu kita juga suka rebutan kan ya suka perang-perangan sama musuh itu hancur-hancurin ward itu adalah sumber dari dimana ward dimulai kayak orang tuh ribet gitu kan ngancur-ngancurin ward ngancur-ngancurin ward ternyata ada lagi tuh ntar dipasang lagi dipasang lagi dihancurkan lagi dipasang lagi dihancurkan lagi ya kon nanti tuh sumber-sumber dari ward dimulai ya berikutnya adalah setelah ward itu ada kalau kita mulai di awal itu ya oke kita back lagi sebentar oke kalau kita awal mulai itu sebaiknya teman-teman itu langsung menuju ke sini tuh yang saya tandai atau ke sini ya itu ada koin kita mendapatkan semua tim seluruh tim kita alis alay ya itu mendapatkan 100 poin ada 300 poin sebenarnya kalau teman-teman bisa ini adalah poin 100 yang pertama kita ambil ambilnya di pojok kanan ini sebelah kanan ada gambar tangan kita ambil nah itu adalah koin yang pertama disitu yang kedua ada di bawah ini juga wajib kita ambil biasanya ini juga first blood awal-awal ini pasti ya kalau di rang-ring atas itu pasti udah rebutan koin terus yang berikutnya sebenarnya ada 400 ya teman kalau ke base musuh ini biasanya agak sulit biasanya itu support ya nah ini juga wajib kita ejek ya ini ada power kita tunggu sampai full saja fungsinya apa untuk menambah vision juga nah kita dapat 100 poin satu tim menambah vision dan juga kita bisa teleport ke situ ya tuh coba kita dari jauh apakah kita bisa teleport ke situ kita pencet teleport kemudian kemudian arahkan ke sini gak bisa ya gak bisa nah bisa ya teman-teman ya nah ini bisa teleport ke sini juga dari base pun bisa kita coba ability kita sekarang kalau untuk teleport ke base itu klik dua kali nah klik dua kali untuk kesana apakah dalam disana bisa teleport juga agak sulit ya memang ya mencetnya ini nah ini ya kita bisa teleport juga dari base ini wajib kalau misalkan teman-teman lagi war disini kan gampang banget ya kalau ada teleport bisa teleport kesini ini wajib banget diinjak biasanya itu juga suka war disini nih ya ini adalah titik-titik war pertama itu di coin tadi di bawah dan di atas dan di bawah kemudian disini dan juga ada lagi di sebelah sini ya di bagian team kita ini ada power juga kita naikin aja levelnya biar kita ngebut ya upgrade nah ini juga ini adalah bagian base kita kalau di tangan tadi adalah bagian base musuh ini bagian base kita hilangnya tadi ya kalau di menit 3 itu sudah hilang setiap 3 menit sekali dia bisa di takedown oleh musuh ataupun oleh teman kita berikutnya adalah siang dan malam ya teman-teman nyadar gak sih pada tadi kita tuh ada pergantian cuaca ya pergantian hari ada siang dan malam yang mana jika siang itu vision kita akan lebih luas ya teman-teman ya ini malam teman-teman lihat di bagian menitnya di atas 3 3 menit 8 10 detik itu adalah di atasnya itu ada malam gambar bulan ya nah kalau siang kalau malam hari itu vision kita terbatas ya teman-teman ya ini terlihat-lihat cuma segini aja tapi kalau siang itu visionnya bisa lebih besar ya atau biasanya itu disebut fog ya kalau di delta itu fog nah ini juga bisa kita taruh disini wardnya untuk menambah pengelihatan vision kita agar lebih jauh jaraknya kemudian ada tanjakan fitur yang berikutnya ada tanjakan dan turunan ya saya ini juga belum tahu apakah memang ada fitur tanjakan dan turunan disini kita cari aja ini adalah tanjakan dan turunan ya ini siang hari maka visionnya ini sudah siang hari ya teman-teman ya ini sudah siang hari maka vision kita jauh lebih besar ya nah itu kan lebih luas ya tadi kan cuman sebatas lingkaran disini saja nih tapi kalau kita disini sekarang sudah lebih luas visionnya ya ini ada run run ini ada macam-macam ya kalau yang ini tuh hash fast kita baca bentar nah speed spell increase movement speednya jalan kita jadi cepat ya teman-teman ya itu adalah run run itu kalau gak salah ada 3 atau 4 ya itu ada double damage kemudian ada regeneration kemudian ada hash ya fast nambahin movement speed kalau di atas ada illusion itu ya jadi nambah bayangan kita jadi 3 nih kemudian ada invisible kalau di dot kalau disini gak ada sih invest kayaknya ya invest itu kemudian ini adalah tempat rosan tempat rosan itu ada 2 ya disini dan disebelah sini ya spawnnya itu dia bisa di atas dan di bawah ya oke itu adalah tanjakan dan turunan saya juga belum menemunya dimana tanjakannya kita cari ya tanjakannya sebelah mana sih tanjakan ini kah tanjakan kalau dot kalau kita diturunan seperti ini maka di area sini tuh gak kelihatan ya ini di area sini nih kalau kita diturunan maka yang nanjak itu gak kelihatan yang enak itu posisinya sebenarnya kalau war itu di di posisi dataran tinggi ya kalau ini kayaknya gak ada di dataran tinggi dataran rendah ya kalau disini pun bisa ngelihat ke arah sana gitu oke ini malam lagi kita lihat perbedaannya teman-teman ya kalau malam itu vision kita jauh lebih sempit ya agak gelap gitu kan yang berikutnya adalah teleport ke tower tadi sudah ya teleport ke tower kemudian ada tower di hutan kemudian apakah teman-teman apakah teman-teman tahu disini ternyata ada jalan ya ini ada jalan ini jalan rahasia ini biasanya tuh kalau tim-tim udah reng-reng atas tuh narawat disini menambahin vision juga biasanya itu tempat-tempat nge-gang ya kita lihat disini nah ini kan gelap ya teman-teman ya di sebelah sana tuh gelap jadi kita kalau ada yang ngumpet disini gak ketahuan ini adalah pengganti semak kalau di ML itu ini adalah fog-nya ya jadi gak kelihatan caranya gimana kita bisa tebang sana untuk menambah jalan kita nah ini kan kalau ditebang fog ya teman-teman ya ini bisa membuka jalan juga kemudian ini kan tertutup ya kita tunggu kurir kita beli yang banyak deh tambahin kita tunggu kurir misalnya itu kalau di geng itu kan kalau di geng ini tempatnya ini kita gak bisa jalan kemana-mana ya kalau ini kita bisa buka jalan teman-teman ya nah ini jalannya sudah terbuka ya dari atas ke bawah ini seru banget sih ini bakal ada yang jago-jago ini bakal kelihatan ya dia mainin semua jenis fitur yang ada di dalam gamenya termasuk fitur untuk menebang-nebang pohon jadi mungkin teman-teman nanti bisa nambah beli tanggo ya ini bakal ada waduh tanya mungkin oke itu mungkin beberapa fitur yang sudah kita bahas di beberapa yang gak ada di mobile-mobile lainnya ya kalau teman-teman nanti ada lagi mungkin bisa ditambahkan ya apalagi sih yang gak ada di mobile-mobile lainnya oh iya saya mau bahas tentang kekurangan dari game ini teman-teman ya kekurangan dari game ini adalah pertama itu lagnya banget 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 ya kalau saya ini main di hp xiaomi xiaomi poco ya android kalau di android itu parah banget saya juga gak tau kalau di iphone itu seperti apa parahnya apakah nge-lag juga ini kalau di android ini nge-lag sekali ya nah ini kan lihat jalan-jalan sendiri ya nah ini adalah beberapa kekurangan yang ada di gpd ya ini ampun banget nge-lagnya ya teman-teman ya kemudian kekurangan yang berikutnya adalah mapnya terlalu luas ya teman-teman ya jadi dari tower 1 tower berikutnya itu jauh banget kalau apalagi yang di atas dan di bawah ini apakah itu kekurangan atau kelebihan saya juga kurang tau jadi kalau hero-hero lemah itu gampang banget matinya ya apalagi kalau udah maju ke sana sini itu kan jauh banget ya jarak dari satu tower sini ke tower berikutnya itu jauh banget bisa kemudian jalannya juga kita gak terlalu cepet ya jadi mapnya ini luas banget dan gamenya itu bisa sampai 20-30 menit ya satu kali game bergantung apakah teman-teman bisa menyelesaikan gamenya dengan cepat atau tidak 10-30 menit lah ya range-nya ya itu standarnya disitu selama saya bermain udah 4 hari ini saya bermain oke mungkin itu dulu teman-teman ya beberapa fitur yang ada di game ini kalau teman-teman mau nambahkan apalagi saya juga belum begitu familiar dengan gamenya oke mungkin itu saja yang dapat saya informasikan kepada teman-teman semua mungkin jika bermanfaat bisa bantu untuk like dan subscribe dan juga share juga untuk teman-teman semua ya oke terima kasih see you again